Nah ini kan kalau dibilang ini sih memang sampai level 5 ya, tapi nggak sampai nge-cross. Kan kelihatannya ada ngering-neringnya sampai di level 5 ya. Nah tapi dia metallic-nya itu yang bukan metallic-metalic yang tebal, shining. Dia yang biasa agak-agak gelap-gelap gitu. Tapi dari keseluruhannya, dari bodi, kepala, kayak gitu ya, dayung sama ekornya, ini di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Selamat malam, kalau ini udah pasti udah malam. Selamat malam, malam ini udah jam 10 malam. Masih kita nongkrong, masih ditemani oleh 3.0 channel Bang Rio. Barusan udah garuk-garuk, ya. Dia kayaknya sudah cukup lelah, membawa badannya berat. Dan terima kasih untuk Bang Rio, 3.0 channel, youtuber besar. Yang belum, belum apa ya, gimana? Belum terkenal, tapi insya Allah akan terkenal. Insya Allah akan terkenal. Dan di video kali ini mungkin ada sesuatu yang berbeda, karena memang banyak teman-teman itu, Bang Culik, lu kok nge-review tentang kualitas terus harga apa kita jualan. Karena memang channel ini kita buat, yang utama tujuannya kita ingin berjualan. Berjualan yang fair dalam arti kata, harga segala macem itu tidak mengikat. Masalah pahal, murah, silakan dinilai sendiri. Tetapi banyak pengalaman-pengalaman Bos Erik yang perlu juga akan kita sampaikan pada akhirnya. Dan seperti di video kali ini ada dua jenis karakter arwana Super Red. Di sini agak... Karakter warna ya? Karakter warna ya? Alah, karakter warnanya, bro. Ini ada hitam. Kenapa bisa hitam? Apakah ini karena dari Indonesia Timur? Oh, tetap bukan. Super Red itu dari Kalimantan. Terus, kenapa di sebelahnya ini? Warnanya merah, sianing. Bahkan sebentar lagi dia ngeplok. Bahkan ini ekornya ngeclose banget. Dayungnya mewah. Semua potensi arwana anatomi di sini. Belum maksimal, tapi sudah istimewa. Terus kita lihat di sini. Ini dayung bagus. Ekor ngeclose. Sungut 2 oke. Mata normal. Tetapi, yang namanya Super Red pada akhirnya, semua potensi ini akan tenggelam. Akan tidak terlihat karena warnanya tidak cantik. Jadi seolah-olah jelek. Padahal tetap ini istimewa. Kenapa bisa beda warnanya, Pak Syedrik? Karena memang di base warnanya itu sudah berbeda dari awalnya ya. Dari kecil kita sudah, sebetulnya sudah kelihatan sih. Sedikit banyaknya sudah kelihatan. Di metallicnya itu. Kalau metallicnya itu memang yang tidak cerah, terus tipis, tidak banyak. Dia sampai levelnya 4. Maksudnya level begini teman-teman. Kita hitung sisiknya yang dari bawah. Ini dia bisa, biasanya kan sampai, ada yang sampai 4, ada yang sampai 5, ada yang sampai ngecross. Nah, ini kan kalau dibilang ini sih memang sampai level 5, tapi tidak sampai ngecross. Kan kelihatan ya, ada ngering-neringnya sampai di level 5 ya. Nah, tapi dia metallicnya itu yang bukan metallic-metalic yang tebal, shining. Dia yang biasa agak-agak gelap-gelap gitu. Tapi bisa merah, tidak bisa merah. Tapi kalau potensi merahnya sampai terang, kayaknya jujur itu sih agak susah. Agak susah? Agak susah. Ini merah, tapi orang-orang begitu. Ini merah banget, sampai ngeblock, itu kayaknya susah. Terus, kenapa ini juga bisa terlihat berbeda? Gini bro, kita mencoba lampu view ini sealami mungkin. Jadi, husamnya dia, bukan karena kita salah setting lampu, bukan seperti itu juga. Karena memang ini karakter seperti ini. Terus, apakah ini jelek? Tergantung, ketika kita bandingkan dengan sebelah, ya tentu ini akan terlihat jelek. Iya kan? Tetapi, seperti bos Eric bilang, Iya, di arowana spread itu ada proses peningkatan warna lewat tanning. Betul. Tapi, ini sebetulnya saya senang nih, bos. Iya. Pertama, ikan belum besar. Paling ini sekitar 30 sentian. Ini masih, menurut saya, bos, pengalaman. Iya. Ini ketika di tanning, mungkin nanti dia bisa lebih merah, walaupun tidak sianing. Tapi, ini mungkin nanti yang seperti merah-darah, merah-darah gitu, bos. Spread blood soundnya apa, bos? Dari bulu-bulunya ini, bos. Iya. Bakatnya ini udah memang agak gelap, ya. Ini kan dulu luar biasa. Tapi, bisa kita bantu untuk metaliknya bisa agak bagus dengan cara ya itu dikasih ke tank background yang lebih. Oh, bos Erick udah mancing-mancing kita, bro. Masalah background, ternyata itu penting. Cuma mungkin nanti kita pisahkan videonya. Karena, untuk menciptakan arowana, bagaimana potensinya bisa up keluar semua, memang perlu perawatan khusus. Backgroundnya bisa diperhatikan. Terus, tanningnya butuh pelakuan khusus juga. Kayak begini, yang model item-item agak gelap-gelap gini. Jangan di tanning dengan yang kayak begitu, yang misalkan HPL atau aquajonik. Ini tanning dengan lampu-lampu yang agak soft dikit, contoh HPL. Keren banget. Cuma, butuh kesabaran, teman-teman. Semua butuh kesabaran. Dan sabarnya lagi, sabarnya lagi. Ini sabar yang utama. Brands harus sabar memiliki arowana ketika memang mempunyai penghasilan belum. Tabung, tabung, tabung. Karena untuk mendapatkan ini agak lumayan. Mungkin ada di dua digit lah, udah. Tapi, gak masalah, bro. Ada dua digit, ya? Enggak. Di bawah? Di bawah. Di bawah, tan? A70 lah. Oh, 70. A70. Wih! Udah deh. Tapi, bukan berarti A70 ini. Kenapa A70 dengan size begini? Apakah ikan ini ada bermasalah, enggak? Teman-teman bisa lihat sendiri. Cuma kalau warna yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita mesti progres aja, tank yang putih, yang lebih terang, terus pakai lampu. Taining-nya ya, tank-nya pakai lampu lampu yang warna kuning lah. Yang ada, enggak ada ini. Enggak nyampe, enggak nyampe segini gue merikan. Udah deh deh, pusing gue. Pusing. Oke, oke. Dan kita bandingkan aja, ya? Beda karakter. Ya? Mungkin ini dua digit lah. Ada. Mungkin ya? Iya. Enggak, dua digitnya ya enggak wah-wah gitu, enggak lah. Cuma memang ada dua digit. Ini A70 mungkin ditambah A70 lagi? Dua kalinya ini? Iya. Dua kalinya ini ya? Karena memang secara potensinya kan dua kalinya ini. Betul, betul. Terus gini, Wos. Ini bakatnya antara ini dengan ini memang berbeda. Beda, beda. Bedanya gimana? Dari anatomi sih, Om Culik. Dari anatomi. Terus dia kalau sisi minusnya itu mata yang sebelah kanannya memang ada agak DE. Tapi dari keseluruhannya. Dari bodi, kepala, kayak gitu ya. Dayung sama ekornya. Ini di atas rata-rata. Sayangnya kalau dia agak DE. Kalau misalkan gak DE, ini udah bukan ini lagi. A200 lebih. Cuma begini, bro. Ini masalah DE, gak DE. Masalah potensi ikan, masalah harga, Bos Erick ini sangat terbuka. Jadi disinilah saatnya, gue Ensis datang kalau ingin memiliki ini, ini T-nya A10. Yang nonton video ini, Anda beruntung. Kenapa? Harganya belum up ketika dia normal kondisinya. Soalnya, Bos Erick ini bisa, bisa mengoprek mata DE. Dan DE itu bukan menjadi momok sebetulnya. Itu hanya gimmick pembeli ketika beli. Oh bro, ikan lu DE. Murahin ya. Cuma gini, Om Culik ya. DE-nya ini, bukan DE yang biasa. Oh, kenapa dia? Dia ini, memang waktu datang memang udah size segini ya. Kita ambilnya dari seller yang di Kalimantan sana. Saya pikir DE yang biasa. Cuma memang dia udah oprek. Opraknya itu kebanyakan. Mungkin dia ambil terlalu banyak. Jadi ini mau kembali lagi ke normal itu bisa gak? Butuh waktu. Iya. Sampai dia tunggu lemak kembali. Tunggu lemak, iya. Di krok terlalu banyak sih. Tapi yang gak di krok, yang di bawah. Cuma karena salah penanganan di sana, jadinya begini. Tapi ini keren banget. Iya. Keren banget. Karena yang namanya lo ikan kotak, ada di sini. Lo warna mewah, ada di sini. Lo yang anti kucup ekornya, lo ada di sini. Nge-close-nya luar biasa. Kotaknya gak asal kotak, Pak. Antara ini kepala dengan ini, asik. Jujur ya, untuk diri saya gak ini. Kalau misalkan ini ikan gak DE, saya udah turunkan ke kontes. Dari poin-poinnya, semua dapet. Lo ngomong dayung, keren. Dan sini buruan deh. Hanya dua kalinya ini. Wah! Dan ini kan perjalanannya masih jauh, bro. Kalau di arwana. Arwana itu adalah ikan purba. Ikan purba Indonesia. Keluarga, kerabatnya dia. Ini memang ikan-ikan purba. Salah satunya, Arapaima yang sangat terkenal di Amazon. Ini kerabatnya dia. Itu bukan ikan yang... Memang ciri khasnya beda. Dan kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Karena ini adalah endemiknya Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan kita. Dimana di dunia lain tidak ada. Dan ini masih lama. Jadi ketika kita bicara harga, potensi tinggal macemata DE, itu akan tertutupi oleh yang umurnya dia bisa puluhan tahun. Dan ini ukuran juga paling baru 40 cm. Dia masih bisa... Di alamnya bahkan 70-75 ada. Jadi yang mau arwana. Tapi yang satu meter juga ada lho. Ada, saya yakin. Di fam senior kita itu. Tapi nggak enak sebut nama ya kan? Tapi ada. Oh. Ada kan? Iya. Itu kan sampai satu meter. Kebayang lho. Itu bukan di alam lho ya, tapi di kolam lho. Ini bisa puluhan tahun. Lho bisa jadikan ini investasi. Bahkan kedepannya tidak menutup kemungkinan. Dia di kelas besar, kelas jumbo. Bisa turun kontes. Tapi mesti sabar. Tunggu lemaknya, tubuh balik aja. Sabar. Kita tambah dua ikan lagi ya? Mungkin kita belakan videonya. Karena ini durasinya sudah ada 10 menit. Iya kan? Dan akan kita perkenalkan ikan-ikan yang saiznya besar. Kita nggak selalu risikinya kecil. Pastikan Rensi sudah menyimpan nomor WhatsApp Boss Eric. Ketika kita bicara arwana. Mau beli. Mau tanya-tanya koleksinya. Mau sharing-sharing cara perawatannya. Dilihat lagi WhatsAppnya. Oh, Eric Redformosis gue udah punya nomornya. Itu gunanya, bro. Siap. Sivirat Formosus Aquatic. Spesialis Arona Spread. Promosik Mari. Subscribe kemungkinan. Subscribe. Terima kasih. Jumpa.